Hai, balik lagi sama aku Amanda Di video kali ini, aku mau bikin perbedaan antara latte macchato dengan cafe latte Nah, kalau kemarin aku udah ngomongin tentang perbedaan antara ini ya Si cafe macchato dengan latte macchato Kalau sekarang, itu berbeda dengan tampilan yang mungkin kadang orang bikin itu sebagai cafe latte Jadi mau langsung aku mulai aja untuk pembuatannya Bisa langsung dicoba Di sini aku pakai biasa yang 2 shoot dan pakai 18 gram untuk kopinya Aku tuang aja Nah, yang mau aku bikin dulu, di sini aku mau bikin hot cafe latte-nya Untuk gelasnya, di sini aku pakai yang ukuran 200 ml Mau pakainya yang espresso ya Jadi kita buang dulu Nah, di sini aku mau steam buat susunya Oke Seperti ini Terlihat kalau di atasnya itu seperti ada minyak ya Kayak ada minyak kayak gitu, kalau misalkan kamu lihat Nah, sekarang mau langsung tuangin aja Nah, kalau barusan aku habiskan ya Habis aja selesai bikin cafe latte Di sini aku mau bikin latte macchato Yang biasanya itu di cafe juga namanya cafe latte Tapi dengan penampilan yang seperti latte macchato Mau langsung aku bikin aja Di sini sama, aku mau pakai yang 18 gram Karena cuma ada satu aja Tuang aja untuk kopinya Diratain Terus setelah itu tamping Dan di sini buat espressonya Yang pasti dipisah ya Jadi nanti susu dulu Setelah susu baru kita kasih yang espressonya Buang dulu Nah, yang kedua di sini Steam susunya itu lebih tebel daripada yang tadi Jadi langsung kita steam aja Dan hasilnya harus lebih tebel dan harus lebih halus juga Nah, ini dia perbedaannya antara cafe latte dengan latte macchato Untuk latte macchato Dia yang pasti foamnya utuh di atasnya Dan kopinya baru dituang di atasnya Jadi terpisah ya antara foam dan kopinya Jelas sangat-sangat berbeda Sedangkan untuk cafe latte Itu pembuatannya sama persis kayak cappuccino Cuman cafe latte tentu lebih banyak susunya Dan lebih ringan juga untuk rasanya Nah, kebanyakan orang di sini kalau misalkan pesen di cafe Ada juga yang pesen cafe latte Tapi penampilannya kayak gini Ini adalah latte macchato yang disalah namakan Mungkin disalah namakan sebagai cafe latte Karena tampilannya Nah, kalau di sini kalian tanya Di cafe itu lebih banyak pesen yang latte macchato Atau cafe latte Yang pasti lebih banyak orang itu pesen cafe latte pastinya Yang pertama, cafe latte itu biasanya orang itu buat foto Karena kebanyakan kalau orang yang suka kopi banget Itu lebih ke cappuccino Kalau di luar negeri gitu Apalagi kayak di Itali Itu kebanyakan tuh pada pesen cappuccino ya Hampir jarang banget orang yang pesen cafe latte Nah, kalau misalkan kalian mampir ke cafe Yang mungkin aku juga pernah nyobain Aku pesen cafe latte tapi penampilannya seperti latte macchato Dan aku disitu komplain juga Mbak, kenapa keluarnya latte macchato Aku bilang gitu dan dia bilang Maaf Mbak, itu cafe latte Kebanyakan orang mungkin gak suka sama foam yang di atasnya masih utuh Karena belum tercampur kopi Karena bagai orang yang suka kopi juga Dia gak suka minum kopi dengan cara diaduk atau dikasih gula Nah, jadi segitu dulu videonya tentang si cafe latte dengan latte macchato Dan sampai ketemu di video selanjutnya Dan